Anemiasikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat, pemirsa atlet blind judo asal Aceh, Miftahul Janah menjadi perbincangan hangat setelah namanya dicoret dari Asian Paragames 2018. Perwakilan Indonesia di cabang olahraga judo kelas 52 kg Asian Paragames itu didiskualifikasi karena tak mau melepaskan hijab yang membungkus kepalanya. Miftahul Janah menyatakan bahwa dirinya tidak menyesal meski telah didiskualifikasi dari Asian Paragames 2018. Federasi Judo Internasional atau IGF memang melarang pemakaian penutup kepala atau hijab karena dinilai dapat membahayakan atlet seperti mengakibatkan leher tercekik atau cedera lainnya di bagian kepala. Miftahul Janah sendiri menghormati keputusan regulasi tersebut. Menurutnya regulasi harus ditegakkan namun ia menilai prinsip keyakinannya juga harus dihormati. Insiden itu sendiri muncul ketika Miftahul Janah akan naik ke arena pertandingan dan wasit meminta Miftah untuk melepas hijabnya mengikuti regulasi Federasi Judo Internasional dengan alasan keamanan. Mengagumi, menghargai sekaligus mengapresiasi keputusan Miftahul Janah yang mempertahankan prinsipnya untuk tetap menutup auratnya dengan jilbab. Dan itu yang dipertahankan meskipun sebelumnya setahu bahwa memang regulasinya tidak memungkinkan untuk ada penutup kepala. Karena agar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan dengan atletnya. Jadi sisi lain regulasi Federasi Judo Internasional harus diterima.